selamat menikmati oke sahabat youtube apa kabarnya semua semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan memudahkan rezekinya dan dilancarkan ibadah puasanya oke sahabat youtube hari ini tepatnya pada puasa yang ke 6 saya ingin berangkat galatamah dan saya ingin membuat tutorial cara membuat 4G2 ikan patin yang mana sering saya gunakan untuk mancing galatamah alhamdulillah sudah 2 kali saya mendapatkan yang menjuara dengan racikan ini dan semoga saja racikan ini berguna buat para sahabat sehobi satu juaran yang hobi mancing oke langsung saja kita ke peracikannya oke sahabat youtube yang kita perlukan yaitu oke sebelum kita lanjut ini racikan ini yaitu media acian atau ongol-ongol ataupun bisa disebut dengan media cenil oke sebelum kita lanjut seperti biasa buat sahabat sehobi yang sudah menonton channel saya dan mendukung channel saya jangan lupa tak bosan-bosan like dan komen di bawah ini dan yang belum pernah mampir di channel saya jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe oke sahabat youtube langsung saja kita ke peracikannya cekido kali ini kita menggunakan acian jadi yang kita perlukan yaitu tepung terigu eh sorry tepung kanji ini itu dia tepung tapioca dan air sebanyak 50 ml ini sudah saya buat tangkaran 50 ml oke jadi hari ini kita dosisnya untuk galatama yaitu dosis rendah jadi kita tidak menggunakan banyak dalam tetesan untuk galatama ini jadi kita hanya memerlukan secukupnya saja oke tidak banyak-banyak sekarang kita isi pasta strawberry yaitu yang kita perlukan pasta strawberry lalu esen vanilla bukan vanilla oke sahabat youtube vanilla dan vanilla beda aroma jadi kali ini saya menggunakan esen vanilla lalu esen choya amisannya choya udang dan tenggiri ini dia yang esen kita perlukan kali ini saya menggunakan esen tenggiri kita dului dari amisan dulu esen tenggiri sebanyak 3 tetes 1 2 3 oke setelah 3 tetes kita simpan kembali esen udang sebanyak 5 tetes udang 5 tetes sahabat 1 2 3 4 5 oke udang 5 tetes oke ada kucing lagi nonton kita buat video lalu esen choya oke ini oke esen choya esen choya sebanyak 3 tetes 3 tetes 2 3 oke choya 3 tetes lalu esen vanili vanili sebanyak 5 tetes vanili 5 tetes 1 2 3 4 dan 5 oke 5 tetes vanili lalu pasta strawberry kita gunakan sebanyak 3 tetes kita hari ini dosis rendah karena galatama itu tidak memerlukan keharuman tapi aromanya samar-samar karena ikan-ikan babon ya oke kita gunakan 3 tetes 1 3 ini sudah cukup ini 3 kalau kebanyakan nanti aroma strawberry terlalu menyengat oke setelah itu kita aduk rata aduk rata sampai menyatu oke setelah kita aduk oke kita singkirkan dulu ini esennya setelah kita singkirkan oke biar jelas lalu kita isi air sebanyak 50 mili oke ini airnya oke setelah kita isi lalu kita aduk kembali sampai merata aduk aduk oke jika kamera kurang bersih maksud saja kita hari ini malam kita gunakan kamera hp cuman kita belum punya handycam jadi kita menggunakan kamera hp saja jadi mohon dukungannya agar kita bisa mendapatkan kamera handycam biar kita membuat video lebih jernih lebih bersih oke oke setelah kita aduk rata baru kita isi tepung ganji atau tepung tapioca sebanyak 2 sendok 2 sendok makan 2 sendok jangan terlalu penuh cukup saja rata oke ini dia 2 sendok ini bos oke kita isi 1 dan 2 oke 2 sendok oke setelah itu kita singkirkan lagi ini setelah itu kita aduk kembali aduk rata lagi aduk 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 sampai benar-benar rata oke 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 ini dia sudah mantap aromanya oke setelah itu kita rebus rebus selama lebih kurang 15 hingga 25 menit oke sekarang kita cara perebusan aci atau ongel-ongel ini oke kita lanjut oke sahabat youtube setelah kita itu sudah kita rebus ini dia proses perebusannya kurang lebih selama 20 hingga 15 menit sampai benar-benar merata masaknya oke kita bolak-balik bolak-balik oke ini 2 jenis saya menggunakan pandan sama strawberry tapi kali ini kita tutorialnya yaitu pada strawberry kita tinggalkan dulu sampai 10 menit oke setelah 10 menit kita angkat lalu kita tiriskan lalu kita tiriskan oke ini dia hasilnya aciannya setelah itu kita tiriskan oke kita tunggu tiriskan oke sahabat youtube inilah dia racikan tadi yang sudah kita buat itu racikan acien atau ongol-ongol dan ini dia siap kita turunkan ke kolam paceng insyaallah hasilnya memuaskan dan strike bertubi-tubi jika jika anda video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman ataupun di sosial media oke sahabat youtube cukup sampai disini cara tutorial membuat umpan khusus galata mapatin oke salam dari Irhamsini berdua dan salam sampai jumpa kembali selamat 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 Terima kasih.